nitrogen dioksida, tapi yang terbentuk itu gas nitrogen monoksida, karena di skema itu kan yang dipakai itu asam nitrat encer, bukan asam nitrat pekat. Kalau dia yang dipakai itu asam nitrat pekat, itu baru menghasilkan gas NO2, tapi kalau yang dipakai asam nitrat encer, itu yang terbentuk gas nitrogen monoksida. Terus yang skema yang tembaga sulfat ditambahkan dengan beberapa tetes NAOH, itu yang terbentuk bukan tembaga hidrat, tapi yang terbentuk itu tembaga hidroksida. Mungkin segitu baik. Lanjut, untuk kelompok empat. Kelompok empat ada nggak? Tiara, bisa nggak Tiara? Sebentar, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengenai tembaga 1 dan tembaga 2 pada skema 1, yaitu pembuatan tembaga 1 oksida, di mana pertama yaitu dimasukkan asam sulfat, tembaga 2 sulfat yang berwarna biru dengan CO4. Kemudian dipanaskan. Nah, pada percobaan ini ada sedikit berbeda dengan skema, di mana pada percobaan ini menggunakan asam akrobat, sedangkan pada percobaan skema yaitu menggunakan glukosa, di mana seharusnya pada percobaan yang menggunakan glukosa, didapatkan perubahan warna dari biru menjadi jingga pada saat ditambahkan dengan glukosa, dan tercium bau seperti karamel. Arama karamel menurut literatur yang didapat berasal dari glukosa yang dimanaskan. Proses pemanasan ini untuk mempercepat proses reaksi. Terjadi perubahan warna menunjukkan bahwa pada penambahan glukosa akan mereduksi ion Cu2+, dari CuSO4. Reaksi ini akan menghasilkan endapan berwarna bata yang merupakan tembaga 1 oksida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, penjelasannya sudah benar untuk yang kelompok 4. Mungkin lanjut saja untuk kelompok 6, tapi karena waktunya sudah kurang dari 1 menit, mungkin kita bisa keluar dulu, nanti baru masuk lagi. Halo, terdataan.